Satres Krim Polres Blitar Kota melakukan olah TKP di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso. Seluruh sudut ruangan diperiksa termasuk rekaman CCTV. Olah TKP ini dilakukan menyusul terjadinya aksi perampokan dan penyegapan terhadap Wali Kota Blitar Santoso bersama istri dan sejumlah petugas keamanan setempat. Dari penyelidikan sementara, polisi menduga pelaku berjumlah 4 hingga 5 orang. Dari hasil identifikasi, para pelaku diketahui masuk ke dalam rumah dinas dari pintu samping. Dalam peristiwa perampokan ini, Wali Kota Blitar dan istri disekap di dalam kamar. Sedangkan petugas keamanan Pol PP disekap di ruang lain. Usai menyekap korban, para pelaku membawa kabur uang tunai 400 juta rupiah dan sejumlah perhiasan. Aksi perampokan di rumah Wali Kota Blitar ini merupakan yang pertama kali terjadi. Para pelaku diduga telah merencanakan aksi tersebut. Hal itu terlihat dari rapinya aksi pencurian dan kekerasan oleh para pelaku. Bahkan agar aksinya tidak terlacak, para pelaku juga merusak sejumlah CCTV dalam rumah.